P.T. Bakri & Brothers TBK atau BNBR optimis akan mampu mengatasi segala tantangan pada tahun 2021 sebagai tahun akselerasi. Setelah menjadikan tahun 2020 sebagai momentum dalam melakukan restrukturisasi postur perseroan dan unit-unit usahanya, Anindya Bakri, Direktur Utama P.T. Bakri & Brothers, saat paparan publik mengatakan, perusahaan juga telah menyusun serangkaian rencana demi memacu kinerja perusahaan, antara lain melalui upaya percepatan realisasi sejumlah proyek yang tertunda dan terus melanjutkan perluasan bisnis masa depan yang prospektif. Tahun 2021 lebih baik tahun 2020 pada tahun kami dan kesempatan kita melanjutkan proyek yang ada, malah mengakselerasi dan juga masuk kepada industri-industri yang bisa dibilang lebih relevan pasca COVID-19, tadi renewable energy, electric vehicle, sampai juga kepada digital servicesnya. Anind menambahkan, optimisme di tahun depan itu juga semakin kuat dengan terbitnya Undang-Undang Omnibus Law yang kini telah menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Undang-Undang tersebut diakini akan mampu mendorong kemudahan investasi dan berusaha, serta menjadi jembatan untuk menghubungkan beberapa hal dalam perekonomian Indonesia yang selama ini cenderung masih disconnected atau belum terhubung secara optimal. Tim Neputan Anteveh melaporkan.